Brigade Al-Qasam Sayap Liter Hamas seolah menjawab klaim pasukan pendudukan Israel yang menyatakan kalau kekuatan milisi perlawanan Palestina Jirafah Gaza Selatan sudah dihancurkan. Jawaban Al-Qasam itu tergambar dari pengumuman yang dikeluarkan IDF pada Rabu 18 September 2024 yang menyatakan tewasnya empat tentara IDF dan beberapa lainnya luka parah selama pertempuran dengan perlawanan Palestina di jalur Gaza Selatan. Menurut penyelidikan awal oleh IDF, keempatnya disergap setelah memasuki gedung yang dipasangi jebakan di lingkungan Tel Sultan Jirafah. Pernyataan tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut. Dikutip dari The Times of Israel, keempat korban seluruhnya masih muda. Mereka ialah Kapten Daniel Mimontoaf, 23 tahun, wakil komandan kompi di Batalion Syaket Brigade Gifati dari Morset. Selanjutnya ada sersan staf agam Naim, 20 tahun, seorang paramedis dari Brigade Lapis Bajak ke-401 dari Batalion ke-52 dari Mishmarot. Naim menjadi tentara wanita pertama yang tewas dalam serangan darab IDF terhadap Hamas. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!